Bahwa kawan kita itu adalah perawat yang menangani pasien di rumah sakit, iya. Tetapi untuk menyatakan positif, tunggu dulu hasil labnya. Saya sudah sering mengingatkan kepada media bahwa untuk menyatakan seseorang itu positif, kita hanya menunggu hasil lab. Rapid test pun belum boleh untuk menyatakan positif. Rapid test hanya menyatakan negatif. Kalau ada indikasi, maka harus uji laboratorium. Kalau itu dikatakan oleh pejabat, sudah menyatakan itu positif, maka saya sangat menyesalkan pernyataan pejabat itu. Kok masih ada pejabat yang belum mengetahui prosedur untuk menyatakan positif? Saya sangat menyesalkan dalam konteks itu. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar. Mudah-mudahan itu salah kutip atau salah ucap. Itu sudah dalam 4 tahun kami. Dan sekarang orang itu sudah dirawat di rumah sakit. di sini.